Kepolisian berhasil meringkus pelaku perampokan hingga ratusan juta rupiah. Aksi penangkapan ini berlangsung dengan dramatis di pinggir jalan lintas Sumatra. Kira-kira apa yang bakal terjadi nih, Broensis? Antara pelaku dan juga kepolisian, mending kita saksiin bareng-bareng. Adanya informasi dari pihak kepolisian Aceh terkait kawanan perampok yang melarikan diri minta si jalan lintas Sumatra Kabupaten Batu Barat. Tim gabungan Polsek 50 dan Polres Batu Barat langsung merespon dengan merancang lakukan penjergapan. Sebelum melakukan penjergapan, kasat reskrim Polres Batu Barat, AKP Jontarigan terlebih dulu berikan pengarahan. Selamat pagi, dekat-dekat. Ya, kita mendapat info dari Polda Aceh bahwa ada tersangka 365 yang diperkirakan akan melintas di wilayah kita. Silahkan Pak Ganit, pimpin anggota. Jangan lama lagi karena waktu diperkirakan sudah mendekat di wilayah kita, langsung dicegat sesuai dengan target yang sudah disampaikan tadi. Keselamatan yang utama, keselamatan dan dalam bergubah sesuai dengan perbedaan OP yang ada. Berhati-hati saja, langsung tidak usah berlama-lama, langsung menuju TKP. Siap, berat, kembali ke kanan, berat. Tim Polres Batu Barat, rencananya akan langsung menuju ke lokasi yang menjadi target perlintasan para tersangka yang kabur dari Aceh menuju Palemba. Dalam penyergapan kali ini, kanit resum Polres Batu Barat, Ipda Manahan Jerega, beserta tim terlebih dulu bertukar informasi ke mana tim. Simpun dan melaporkan bahwa pelaku yang dari Aceh sudah melewati wilayah intratura rendah. Jadi rencana kami melaksanakan penyergapan di dekat REL 50. Siap, kawan-kawan, siap. Oke, langsung terangkan, kawan-kawan. Siap. Tim terus berkoordinasi dengan tim di lapangan. Khususnya tim intai terkait posisi bergesernya para tersangka. Setelah diperkirakan para tersangka sudah mendekati wilayah hukum Polres Batu Barat, tim gabungan bersiap melakukan pencegatan dan penyergapan. Sesampainya di lokasi yang menjadi target penyergapan, tim gabungan pun melakukan pemantauan terhadap kendaraan yang melintas. Satu persatu kendaraan yang melintas harus dipantau para petugas. Khususnya tima bulu, mengerikan-gerikan cari posisi masing-masing. Karena posisi yang kita curiga ini juga menutupkan dengan kita. Jangan tinggalkan sini. Jangan tinggalkan sini. Jangan tinggalkan, jangan tinggalkan sini. Petugas langsung membawa mereka ke Pores Batu Parah. Sudah kami amankan empat pelabung mendan. Tambah satu supir, dan sekalian barang buktinya sudah kami amankan ke mendan. Izin, ini langsung kami menuju ke magu mendan. Siap. Ini sudah kami amankan semua mendan. Siap, siap mendan. Terima kasih mendan. Siap. Penangkapan terhadap pelakus tindak pidana penculian. Penculian uang sekitar ratusan juta. Kali ini kita lakukan penangkapan kita lakukan berdasarkan permintaan dari Polda Aceh. Dengan mengirimkan ciri-ciri pelak kepada kita. Dan kita lakukan penangkapan di sekitar ren. Ya, kami amankan kalau menurut keterangan mereka sementara ada empat. Ya, empat pelaku yang dari Aceh. Empat berikut supir mobil rentang. Satu orang yang mereka rentang dari Medan untuk berangkat kembali ke Malemang. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, para tersangka diserahkan ke Polda Aceh beserta barang bukti yang berhasil disita.